Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamdan, syukuran, kathiran, tayyiban, mubarakkan fih Ashadu an la ilaha illallahu wakda wila syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usun rahmatanil alamin Terus kita mengucap syukur kehadirat Allah SWT Yang terus memberikan kita nikmat sehat, kekuatan dan nikmat penur Salamat dan salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad SAW Pada hari ini kembali kita di bulan suci Ramadhan Mari kita terus manfaatkan mementung bulan Ramadhan ini Untuk sebagaimana kita tahu bahwa di dalamnya adalah bulan yang penuh berkah Bulan Ramadhan syahrul barakah, syahrul quran, syahrul siyam, syahrul qiyam Insya Allah kita manfaatkan mementung bulan Ramadhan, jangan kita sia-siakan Namun banyak orang yang mereka tahu bahwa mereka berpuasa Padahal sesungguhnya kadang tidak ada yang mereka peroleh Melainkan hanya lapar dan haus semata-mata Sehingga di bulan Ramadhan ini kita berpuasa Jangan hanya menahan lapar dan haus saja Tapi mari kita juga menjaga puasa mata kita Menjaga puasa mulut, menjaga telinga kita Daripada apa? Kita melihat hal-hal yang tidak pantas di bulan suci Ramadhan Kita menyampaikan pesan-pesan atau kata-kata yang tidak berbobol di bulan Ramadhan Menjelekan orang dan lain-lain sebagainya Ketelinga kita tidak jaga lagi untuk mendengarkan hal-hal yang tidak penting Ketika kita lakukan hal yang sia-sia Dengan semua tadi, telinga mata dan mulut kita Sehingga kita bahkan tidak jarang ketika berbuka puasa nanti Apa yang mereka peroleh? Melainkan hanya lapar dan haus semata-mata Banyak mereka, mereka tahu mereka berpuasa Padahal sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh Melainkan hanya lapar dan haus semata-mata Nah, sungguh merugi kita ketika kita berpuasa Sehari penuh kita berpuasa Namun menjelang berbuka endingnya nanti Tidak ada yang kita peroleh Melainkan hanya lapar dan haus Olehnya, gunakanlah sebaik-baiknya di bulan Rababang Mata untuk melihat, membaca Al-Quran dan melihat hal yang baik Dan kemudian mulut menyampaikan pesan kebaikan Dan telinga mendengarkan hal-hal yang manfaat Sehingga insya Allah akan menjadi pendukung semuanya Di dalam kita meraih derajat nanti di akhirnya La'allakum tatakun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh